Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Dan seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya Saya akan membuatkan tutorial Bagaimana cara menambahkan harddisk eksternal ke OpenWRT Jadi disini saya sudah sediakan harddisk eksternal Sebesar 120GB ya teman-teman Dan terdiri dari satu partisi Seperti itu Nah ini teman-teman saya pastikan aja ya Langsung format Quick format Kita tunggu sampai ya selesai ya Oke kita close Nah disini saya sudah punya partisi kosong ya Dengan harddisk kapasitas 120GB Saya akan lepaskan dulu dari PC Kemudian langsung pasang ke OpenWRT ya teman-teman Jadi seperti itulah caranya Kemudian pertama-tama kita harus pastikan dulu USB-nya terdeteksi ya teman-teman Dengan cara masuk ke terminal Nah di terminal Teman-teman tinggal ketikan LSUSB seperti ini ya teman-teman Kemudian ketik Enter Nah disini sudah terlihat terdeteksi ya Toshiba eksternal USB 3.0 Berarti sudah tidak ada masalah dengan pendeteksian teman-teman Oke selanjutnya kita harus punya perencanaan dulu Dan rencananya saya akan menyimpan file area 2 di harddisk ya teman-teman Jadi fungsinya juga bisa untuk sambah server seperti itu Nah nanti foldernya saya akan simpan di folder www.hdd Seperti itu teman-teman Jadi sebelum kita mounting kita harus buat folder dulu ya Masuk ke sistem Kemudian file explorer File explorer Kemudian kita ke folder www Nah disini kita buat folder penyimpanan ya teman-teman Untuk file area 2 nya Jadi tinggal klik item baru Kemudian centang folder dan beri nama hdd disini Misalnya hdd ya terserah mau nama apa Jadi disini saya kasih nama hdd aja Kemudian buat sekarang Nah jika sudah seperti ini teman-teman Saatnya kita mounting ya Jadi kembali ke terminal Kembali ke terminal Nah disini nanti saya siapkan di deskripsi ya Untuk command line nya Ini SDA1 dari mana dapatnya Jadi caranya lihat dulu disini ya teman-teman Masuk ke sistem disk manager Nah di disk manager ini teman-teman bisa lihat Tepatnya disini ya teman-teman Ya ini adalah depth SDA1 Dengan kapasitasnya Jika teman-teman punya hard disk yang partisinya lebih dari 1 Otomatis disini ada depth SDA2 3 dan seterusnya Seperti itu ya teman-teman Berarti disini depth SDA1 Makanya disini juga saya tulis depth SDA1 Ini adalah sumber Dan yang ini adalah tujuannya teman-teman Tadi saya buat folder dengan nama folder Apa tadi ya USB ya HDD ya teman-teman HDD Jadi seperti itu Jadi ini diganti menjadi HDD Dan disini juga sudah ada script Apa Command line Untuk disave di RC local Biar bisa auto mounting pada saat Open VRT di restart Seperti itu teman-teman Nah baik kita akan mounting Yang ini saya copy Dan saya pastikan ke terminal teman-teman Ke terminal Disini ya Jadi Seperti ini Kita tekan enter ya teman-teman Nah ini berarti ada yang error Ini karena directorynya yang error ya teman-teman Bentar Saya perhatikan dulu Sebenarnya tadi Saya buat Directory apa ya Di Folder www www HDD Udah bener ya teman-teman Berarti Script saya yang salah Ini bukan MNT disini Harusnya www Disini Ya seperti itu Coba kita ulangi ya teman-teman Kita copy lagi Karena ini adalah sumber Sedangkan ini adalah tujuan Seperti itu Jadi kita Coba Kembali ya teman-teman Ya Sudah tidak ada error ya Langsung Jika Sudah seperti ini Otomatis sudah termounting Untuk memastikan Termounting atau tidaknya Kita masuk lagi ke sistem Kemudian masuk ke Mount Point Teman-teman Di Mount Point Kita bisa lihat Disini Mount File System Berarti sudah Masuk ya teman-teman Sudah termounting Disini Dan untuk Ini adalah Melepasnya dari Mounting lagi Seperti itu Oke kita akan coba Dengan area 2 Kita buka dulu Aplikasi area 2 nya Teman-teman Selanjutnya Kita buka lagi Di new tape Seperti ini Tidak ada masalah ya RPC sudah connect Nah Tadi disini Kita harus perhatikan Direktori tujuan ya teman-teman Tadi saya beri www.hdd ya Ya seperti itu Kemudian disini Max Connection Kita kasih 16 Biar agak cepat Downloadnya teman-teman Oke jika sudah Seperti itu Jangan lupa Simpan pengaturan Atau save ya Sudah Dan disini Saya sudah siapkan Tempat Untuk mengetest Downloadnya teman-teman Ini kita copy Kemudian disini Kita Tambahkan dari url Kemudian Kita pastikan disini Kemudian Klik Mulai Apakah terjadi Download Atau bagaimana teman-teman Ya Langsung Mendownload ya Langsung Mendownload Nah Kita cek lagi Filenya apakah benar Sudah terdownload Kembali Kita masuk ke File Explorer Kemudian ke folder www Dan ke folder HDD Yang kita buat tadi Ya sudah ada ya teman-teman Filenya 5 MB Nah Kita Coba lagi Untuk 10 MB Copy Kemudian Kita Tambahkan lagi Disini Kita paste Kemudian kita Klik mulai Ya Ada proses lagi Teman-teman Jadi Mendownload lagi 10 MB Dan 5 MB Ya Baik Kita kembali Kesini Ini masih 5 MB Berarti saya harus Reprise Nah Sudah masuk ya Teman-teman Jadi Tidak ada masalah Normal Jadi Kita sudah bisa Menyimpan File di Hardisk Dan Untuk File yang Tersimpan di Hardisk Ini Bisa di Download Lewat Sini Teman-teman Tinggal Klik Start Download Sudah Karena Lokal Makanya cepat Teman-teman Nah Ini 10 MB Kebetulan Tadi saya tes Juga Dua kali Saya Hapus dulu Kemudian Saya coba Sekali lagi Oke Star download Jadi Seperti itu ya Teman-teman Caranya Untuk Memounting Hardisk Ke Open WRT Kita Jadi Tidak ada masalah Ya Teman-teman Silahkan Kreasikan Sendiri Termasuk Nama Foldernya Dan Juga Directory Folder Bisa Disimpan Di MNT Bisa Disimpan Di WWW Terserah Teman-teman Yang penting Semua Settingan Mengikuti Seperti Settingan Di Area 2 Bisa Mengikuti Tepatnya Di Bagian Settingan Yang Disini Teman-teman Directory Seperti itu ya Baik Terima kasih Banyak Saya rasa Cukup Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai